Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ngala alihi wa mahu ala amma batu Fa ikhwati Hilah rahimani wa rahimahumullah Melahirkan pelajaran kita di tempatan yang baik hari ini Di dalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita telah bahas itu kewajiban yang ketiga Dari empat kewajiban Kita telah bahas pengertiannya Dan keutamaannya itu adalah jalannya Rasulillah Muhammad SAW Kita bahas juga apa jamaah Tingkatan-tingkatannya yang menjelaskan Kemudian sesudah itu tinggal apa Tinggal di mana kita berdakwah Di mana ya kan Tinggal majateng tempat Tinggal tempatnya Tinggal tempatnya kita berdakwah Untuk tempatnya beliau cerangkan Bahwasannya tempat berdakwah itu Untuk bisa menyampaikan ilmu ma'rifatullah Ma'rifatullah Ya kan Ma'rifatullah Islam Baik itu dengan hikmah Baik dengan ma'idoh Baik dengan jidal Itu bisa dilakukan di mana Di banyak tempat Di banyak tempat Yang pertama bisa dilakukan di mana jamaah Di masjid Bisa di masjid Yang mana Allah SWT Mensyariatkan khutbah Dalam khutbah kita bisa apa Melakukan Ad-da'wah ilawahi SWT Jadi dakwah Diatur sedemikian rupa Isinya adalah Bisa ada wa'ilallah Dengan al-hikmah Dengan al-maw'idah Itu Hasanah Itu bisa diterapkan Ada wa'ilallah Bilh hitobah Demikian juga Kalaupun tidak waktu-waktu khutbah Bisa diadakan apa Diadakan muhaddorot Dengan ilqou Al-muhaddorot Dengan diadakan pengajian Diadakan pengajian Dengan ilqou Al-muhaddorot Diadakan pengajian Pengajian Atau juga dengan cara yang lain Apa itu jamaah Dengan cara al-makolat Kita membuat makalah Ya kan Kita membuat makalah Atau juga Tempat berdakwah Selain dengan makalah Itu juga bisa Dengan makalah itu Ya memang Apa namanya Kita yang berdakwah Harus persiapan Bahkan menulis Ya kan gitu Tetapi nanti yang didakwai Itu bisa membaca Berulang-ulang Dicermati Diperhatikan Dimemungkinkan Membantu mereka yang mau Membaca berulang-ulang Apalagi sekarang Pakai Apa Gampang disampaikan Gampang disampaikan Tinggal orangnya Gampang membaca Yang benar-benar saja Jangan kebanyakan Membaca yang Yang gak jelas Karena kan Kabar gampang sampai Tapi harusnya memilih Yang Benar-benar berdoa Kepada Allah Aku hanya diberi Yang benar-benar saja Yang gitu Demikian juga bisa Bila kita ada Bila kita belum berani Kelasnya khutbah Belum berani Kelasnya Ilqa'ul Muha'adhorah Ya Najar dua-tiga orang Najar dua-tiga orang Apa namanya Halakoh Ini halakoh lah Dua orang Tiga orang Bikin halakoh Nanti lama-lama Lima orang Nanti bisa banyak orang Ncoba gitu Pakai halakoh Hidupi halakotil ilmi Bisa kan Pakai halakotil ilmi Ya dua orang Tiga orang gak apa-apa Diajari mereka Ya bagus itu juga Bagus sekali Najari anak Berarti anak perempuan Bagus lagi Karena teman diajari Kan nanti kan Jadi Jadi gemeng surga Dibidik sampai Nanti apa Sampai Sampai ada yang lamar Sampai dimikahkan Sampai dimikahkan Jadi benteng di surga Nanti Atau juga dakwah Dengan cara yang Lain apa jamaah Ya dengan taklif Taklif Ataupun Dengan torik Taklif Ya taklif ada Ada dua ini ya Ada dua Ini ada bedanya Gak kira-kira ini Ya kalau dibedakan Berarti yang pertama Taklif yang pertama Kalau dibedakan Berarti yang pertama Adalah Ya beda tentunya Satu baris ya kan Dua kata taklif Itu beda disitu Yang pertama Berarti dengan taklif Berarti Yang pertama Yang pertama Dengan mengambil hati Dengan melunakkan hati Itu yang pertama Itu Bintaklifi Ya kan Itu dengan taklif Dengan melunakkan hati Lawannya hajr Bila hanya hajr Karena kan Kita sekarang Tidak bisa hajr Sekarang kita hajr Biar kapok Sekarang kita hajr Malah bisa Ke kelompok yang lain Sekarang kan Terbuka luas Ya kalau dulu kan Mungkin dihajr Begitu Tidak Ya gak ada kelompok lain Karena yang ada Hanya alusnah Wajah ma'ah Yang ada hanya Para sahabat Kan gitu Kalau udah Sahabatnya semua Menghajr Mau kemana Tinggal orang Munafikin Walkufar Ya Kesedihan Kan gitu Sekarang Sudah banyak Perkoh Kita mau hajr Ketika ke perkoh yang lain Nanti Maka yang ada Apa Apa yang ada berarti Taklif Taklif Yang ada Jangan dihajr Di lawanya hajr Di taklif Didekati Didekatilah Didekati Di ambil hatinya Gitu Karena kita hajr Percuma Nanti dia malah kabur Disini adalah Bitoriki taklif Itu di ambil hatinya Di ambil hatinya Nanti harapannya Ya nanti Bisa lah Di Ajak masyarakat Ya syukur langsung Di ambil hatinya Langsung Didakwai langsung Ya kan Dia ajak nyate Ya itu Namanya taklif Kan itu Jangan nyate Sambil nunggu Angriang Ngomong-ngomong Hati ke hati Bisa itu Kan gitu Namanya taklif Dan dakwah Bisa yang warung Taklif Ya kan Dengan cara Ditaklini Demikian juga Bisa dengan cara Menulis Kita bisa Menyebarkan Dengan cara Menulis Membuat buku Bikin buku Ya Mungkin dijangkau Oleh siapa Yang kita Mau dakwah Yang gitu Kita akan tahu Sesuai dengan Yang gak harus besar Yang penting buku Yang itu pas Untuk masyarakat Yang ingin kita Kita dakwai Itu Jamah Itu dakwah Secara Umum Di masjid Muhabbarah Atau minimal Halakoh Ya kan Termasuk kita sekarang ini Ya kan Ini juga halakoh Halakoh Atau dengan menulis Baik itu Almakolat Maupun Antorikit Taklif Dan kita sekarang Jauhi hajir Ya Kita Sekarang Jangan sok hebat Menghajir saudara Itu gak bisa Memboikot saudara Itu gak Gak janji Ya kan Kita dekati aja Ya Dekati aja Cara yang berikutnya Dengan cara khusus Fil majalis Sil khasso Ya Misalkan Disini Majelis Fi Majelisin Fi dakwatin Misalkan disini Berterangkan Ya Misalnya Majalu dakwah Ilau ta'ala Fi Majelisin Apa Fi Fi dakwah Beliau Jangan Apa Disini Ikhwah Ya Membahas Ya di Hik Misalkan Itu namanya Fi Majelisin Hossah Ya kita pas Ke Hik Di warung Hik Warung Hik Kan kita Kesana Di Hik Itu Kan airnya Panas Jangan Rasani Ya kan Jangan Lihat Gak bener Pakai HP yang Salah Tapi Mumpung Itu Panas Begitu Ya diajak Suatu Masalah Hanya Sini Rambu-Rambunya Yang bagi Antakuna Ala Wajihin Lama Lala Fi Wala Iskol Ya karena Di warung Makan Jangan Jangan Sampai Ada Malal Tidak Pake Busan Setiap Kali Ketemu Sepanjang Pertemuan Bahas Terus Ya Nggak Nge-hit Setengah Jam Setengah Jam Tidak Bisa Minum Terus Ngeri Terus Ya kan Namanya Malam Ya Nggak Ada Malam Setengah Jam Di warung Diopongin Terus 30 menit Ya kan Itu namanya Malam Ya kan Itu kan Malam Juga Jangan nanti Yang mikirnya Berat-berat Jangan yang Iskol Memberatkan Materi Yang ringan Materi Yang ringan Misalnya Wayah Suluhada Akan terjadi Ini Misalkan Ada Itu Di Hint Itu Ya Ritu Menyampaikan Suatu Masalah Ilmiah Kepada Orang-orang Yang Sama-sama Di warung Situ Sampaikan Dulu Terus Tabutadiyu Al-Muna Qosyah Nah Itu Jadi Saya kan Biasa Ngomong Ini kok Makanan Banyak Sekali Apa Ada Segini Istimewa Betul Ini Banyak Sekali Yang Dihidangkan Dibahas Ini Mana Yang Tumbuh Tanpa Matahari Iya Kan Coba Ini Cari Mana Yang Ini Bisa Kita Makan Sebelum Kena Matahari Mana Ini Ya kan Lagi Mana Ini Yang Bisa Kita Makan Tanpa Kena Hujan Ini Ya kan Kita Menjelaskan Jadi Ternyata 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 Bisa Makan Tanpa Matahari Jadi Lampu Yang Bisa Menggantikan Matahari Maka Pengetahuan Umum Yang Bisa Menggantikan Al-Quran Itu Kan Tidak Al-Quran Semua Pakai Hujan Ini Kena Hujannya Kena Hujan Sekali Itu Kena Hujan Berkali-kali 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 Ini Ternyata Yang Gitu Yang Gak Cukup Ini Kan Hanya Sekali Malah Ulur Terus Mati Ini Mesti Ulur Kena Hujan Lagi Nah Sama Jadi Kena Ulur Tabai Akbar Terus Pengajian Halal Qatul Ilmi Itu Itu Banyak Munak Qosah Demikian Ternyata Hujan Munak Qosah Munak Qosah Ringan keringan aja ya ya bahasnya gendipan kayak gitu aja mas matahari, mas hujan ada yang nyuruh, ada yang nyuruh, ada yang nyuruh, ini apa ini, ini tokolan tau gini kan gak kena matahari iya kan, betul gak? salah kena matahari tau gini, kalau kena matahari bagaimana ada bijinya tau gini kalau kena matahari tau gini jadi terus udah habis tau gini gak ada bijinya kacang hijau atau kedelehnya gak bikin tau gini kan gitu udah habislah tau gini kalau gitu gak ada matahari nanti gak ada biji bijian lagi mau tau g apa yang dijadikan tau g kalau gak ada biji bijian aku sama jadi biji, tapi ada pengaruh matahari karena pengaruh hujan itu demikian maklum anal munakosah wa soal wa jawab lahu daurun kabir jadi munakosah seperti itu tadi ada soal bagaimana jawab jawabnya salah diluruskan itu adalah punya daurun kabir itu punya poros yang sangat besar punya titik titik yang sangat besar di dalam memahami apa yang Allah turunkan kepada rasulnya dan tafhim cara memaham memahamkan dan bahkan cara seperti ini kata beliau kotakunu terkadang terkadang seperti ini apa jamaah aksarofi aliyah ini justru lebih banyak reaksi lebih banyak tanggapan lebih positif dibandingkan khutbah dibandingkan muhabbarah yang itu hanya ilkoan mursah penyampaian tanpa tanya jawab searah saja kan gitu nah kamahuah makhluk itu darah mengenal dimengenal atau pancek-pancek lagi gitu ayo sini makan uangnya mau untuk apa kalau tidak untuk jajan sudah pensiun tidak tidak kerja menerima gaji ya diajak bicara lagi saya sudah pensiun sudah tidak cari uang ya anu pak uangnya jangan terbatas rupiah kita kan tidak hanya di indonesia cari dolar juga ke amerika kan kita kan real-real juga kita carilah mungkin mau ke Arab Saudi ya gitu ya kapan kesana kayaknya saya gak mungkin ya kalau gak mungkin ya ini aja keberarti cari uang pahala untuk apa ya setelah matikan uangnya nanti pahala disana gak mungkin gak mati kan kan pasti mati nanti uang pahala aja kalau gitu cari pahala nanti kan bisa untuk dapat apa-apa nanti kan pakai pahala disana ketika meninggal dunia gitu kalau gak mau real gak mau dolar pakai pahala aja lah cari pahala nah gitu gitu gak gak ketimbang sore-sore pelihara burung ya kan ngisi waktu katanya mending mending apa baca Al-Mur'an ya kan di kiri pagi dan sore atau ikut halangkoh kan Masya Allah cari pahala kan cari pahala jerang yang padang kan itu bawa kesana kan itu namanya Aksarov Fiali ya ya kan banyak tanggapannya itu tapi menariknya gitu kan di pantai aja membawa kesana kan itu bawa kesana kan itu misalnya kan itu itu namanya ya ya jadi jangan jangan sampai kita itu yorah pernah yang hid tapi yorah pernah tapi tujuannya gak makan-makan misalnya apa makanan rohani ya ya dikali habis-habis berdakwah gitu kan habis dakwah ini fi alawajin lam malalapihi wa'lam iskoy ya wah mungkin itu yang kita bahas ya yuk lanjut paragraf berikutnya jaman jaman ya ja jaman 37 Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 Juga kurang banyak Kalau MT Kurang banyak masih yang Masya Allah Masya Allah Masya kurang banyak Tapi orang suka sama TM Suka sekali Ada paket TM itu Masya Allah Dia ambil Paket TM itu Berjam-jam sehari kuat, telepon Terus Ini melebihi itu Apa anugerah Itu anugerah berupa At-taufiq Diberikan taufiq oleh Allah Hidayah taufiq Bisa melaksanakan Konsekuensi Al-ilmu Bisa melaksanakan Konsekuensi ma'rifatullah Wa ma'rifatun nari Wa ma'rifatun nari Dia bisa Melaksanakannya Diberi taufiq oleh Allah Man allahu Alaihi Bit taufiq Lidha likal ilmi Kok bisa diberi taufiq Untuk mengamalkan ilmu Mengamalkan ilmu Jadi bisa tercapai SKL-nya Ya gak semua SKL Dari ma'rifatullah Tercapai SKL ma'rifatun nabi Dilamboy Dia harus sadar Itu anugerah Allah Itu namanya Man allahu Itu namanya karunia Yang sangat besar Itu pemberian Yang sangat Banyak Itu namanya Wanuyasiru Kalil Yusro Apa artinya Wanuyasiru Kalil Yusro Apa artinya itu Dan kami telah Memudahkan Kamu Menggapainya Bili Yusro Dengan cara yang paling Mudah Masya Allah Tuhan yang diberikan Kebahagiaan Kesuksesan Keberuntungan Bili Yusro Dengan cara yang paling mudah Kalau kita mau diberi Apa diberi Taufiq Oleh Allah Bisa Mengamalkan Ilmu Ma'rifatullah Bisa diberi Taufiq Mengamalkan Ma'rifatun nabi Bisa mengamalkan Ilmu Ma'rifatun Se-Islam Itu namanya Wanuyasiru Kalil Itu cara yang paling mudah Tapi yang bisa merasakan Yang menempuh Orang yang belum bisa merasakan Dia aja belum ketemu jalannya Yang ketemu mudah Yang tahu Masya Allah Ternyata mudah sekali Menggapai bahagia Menggapai bahagia Menggapai tenteran Tenang Menggapai kehidupan yang bagus Ternyata Masya Allah Akan yisro Akan bicara yang paling Mudah Dengan ini nanti Ya kan Dengan itu Dengan Melaksanakan Kewajiban yang pertama Dan mendapatkan anugerah Bisa Menempuh Kewajiban yang ke Kedua Itu nikmat sekali Oleh karena Nyafal Daktir Ya kan Maka apa Hendaknya Fa'inna alaihi as-sa'ya Maka wajib atasnya Berusaha Berusaha apa Berusaha Fi'ingkodi Ikhwani Berusaha untuk Menyelamatkan manusia Menyelamatkan sesama Bangsa Manu Manusia Menyelamatkan Saudara-saudara Teman-teman Terapat masyarakat Diselamatkan Apa caranya Menyelamatkan Caranya Bidak Watihim Ilallah Dengan cara Serulah mereka Ajaklah mereka Kepada Allah Kepada Tadi Kepada Hadal ilmi Kepada Hadal ilmi Kepada ilmu Ini Sehingga bisa Mengimani Allah Bisa menyembah Allah Bisa punya Makarimul Akhlak Bisa punya Asyiratul Mustaqim Mencontoh Nabi Dan Dalam Ibadah Itu kan Ya demikian Jemaah Dan jika Dia Masya Allah Diberi kemudahan oleh Allah lagi Bisa berda'wah Yang mana Banyak syaratnya Ada Kaifiyahnya Ada Khalub Da'wahnya Harus ala Bashirah Kan gitu Kok dia semua Bisa terpenuhi Aku kok Isho Masya Allah Aku kok bisa Itu Falyubashir Bilkhair Dia Hendaknya Mendapatkan Kabar Baik Itu namanya Hendaknya Dia mendapatkan Kabar Baik Sebagaimana Nabi Memberikan Kabar Baik Kepada Ali bin Abi Tolib Radiyallahu Anhu Di Yauma Khobar Di masa Di waktu Perang Khobar Perang Khobar Itu Nabi Memberikan Petunjuk Kepada Ali Bin Abi Tolib Ya Di mana Hari pertama Belum Bisa Menang Hari kedua Belum Bisa Menang Nabi Sesalam Mencari Bendera Perang Besok Akan Saya Berikan Kepada Orang Yang Dia Mencintai Allah Yang Dicintai Oleh Allah Kan Gitu Semuanya Mereka Merasa Itu Cek Interveksi Hati Dibilang Hatinya Aku Harus Betul-betul Jadi orang Yang Mencintai Allah Kan Gitu Aku Usahakan Iman Kutulus Aku Berjantai Allah Karena Kata Nabi Kutulus Akan Diberi Bendera Dan Akan Mendapatkan Kemenangan Kan Gitu Perkata Nabi Waktu itu Yang Dipilih Ali Mana Ali Nah Gitu Kata Mereka Ali Sakit Halemat lagi Halemat lagi Ali Sakit Ali Sakit Wahai Nabi Beliau Kedua Matanya Merah Kan Itu Kedua Matanya Merah Pengen Nabi Enggak Mengalekan Gelirah Panggil Ali Kesini Itu Terus Bawa Ali Dibatangkan Nabi Mengobati Ali Ali Sembuh Dikasih Gelirah Minta Memimpin Perang Masya Allah Diora Kalau mencinta Allah Itu Walaupun Sakit Enggak Pergi Ke Persekinya Kayak Ali Sakit Pun Dibantu Nabi Sallam Dan itu Diobati Terus Seru Amanah Kemudikan Tegas Membawa Penjeraan Perang Ali Dibatang oleh Nabi Sallam Untuk Walaupun Itu Sudah Berga Bergemar Akan Menang Tetap Nabi Memerintahkan Ali Untuk Mendakwai Mereka Berangkat Dalam rangi Mereka Nanti Sebelum Perang Hari Ini Uda'uhum Ilal Islam Ajak Mereka Untuk Islam Nah Ini Wah Ini Emang Gini Kuatnya Islam Begitu Jadi Islam Ini Kita Harus Optimis Kita Juga Harus Kuat Memang Berdakwah Itu Membutuhkan Kekuatan Juga Kekuatan 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 Iman Kekuatan Materi Juga Itu Ketika Kita Menang Kita Bukan Malah Bangga Bangga Sombong Tidak Tapi Selamatkan Orang Bagaimana Mereka Tidak Terbunuh Tapi Mau Masuk Islam Itu Yang Bagus Kan Ya Kayak Nabi Salah Waktu Fatku Makah Juga Tidak Tidak Emosi Sepanjang Sepanjang Makhud Di Mekah Tetap Ditaklukkan Untuk mengambil Hati Masuk Islam Itu yang Duinginkan Akhirnya Manusia Masuk Sampai Bondong Bondong Itu tujuannya Bukan Pasti menang Terus kemudian Musuh Di Itulah Indahnya Islam Itu Masya Allah Bagus Sekali Jadi Setiap Di atas Angin Pun Tidak Lupa Daratan Masya Allah Itulah Indah sekali Makanya Masya Allah Di orang Kalau Belum Kalau Masih Kepada Islam Belum Positif Itu Salah Paham Saja Ya Kan Dipahamkan Dipahamkan Indahnya Islam Ya Ikhati Berbagian Rahimani War Rahimah Allah Ya Memang Seperti Harus Diasa Merasakan Makanya Kita Merasakan Jangan Jangan Tidak Mau Dulu Jangan Tidak Perhut Dulu Tapi Coba Rasakan 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 Nikmatilah Ya Sampaikan Kemudian Mereka Ajak Kemudian Islam Dulu Jadi Ini Kita Begitu Jangan Jelas Menang Kemudian Musuh Di Di Walaupun Jelas Menang Tetap Musuh Di Diajak Selamat Yang Sesungguhnya Ya Kan Diajak Islam Itulah Hibatnya Ajaran Al-Quran Ya Kan Ajaran Misalnya Begitu Malah Jangan Bangga Menyiksa Musuh Ya Kan Itu Kan Tapi Bangga Bangga Bisa Menahan Diri Untuk Tetap Konsisten Menyelamatkan Musuh Dengan Cara Mau Islam Bagaimana Mereka Ciptaan Allah Bisa Kembali Ke Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ikhwah Wa Akhirhum Bima Yajibu Alaihim Min Hak Tillah Ta'ala Fih Dan Juga Sampaikan Kepada Mereka Hak Allah Yang Wajib Atas Mereka Hak Allah Yang Wajib Atas Mereka Dan Ikhwah Seperti Ini Hak Allah Yang Wajib Atas Mereka Itu Pun Adalah Demi Kebahagiaan Mereka Demi Kebahagiaan Mereka Karena Sesungguhnya Tidak ada Kemerdekaan Kecuali Dengan Cara Hanya Menghamba Kepada Allah Itu Sebetulnya Hakikatnya Kemerdekaan Jadi Manusia Kalau Menghamba Kepada Allah Dengan Iman Dengan Islam Dengan Taqwa Itu Merdeka Ya Kan Betul Enggak Buktikan Merdeka Ya Buktikan Merdeka Orang itu Kalau dia Menghambut Pada Allah Dengan Iman Islam Takwa Dia Merdeka Buktikan Buktinya Buktinya Semua Imannya Semua Islamnya Semua Takwanya Serah Hasia Apapun Ibadahnya Sesembunyi Apapun Semuanya Dicatat Oleh Allah Bahkan Semakin Tersembunyi Semakin Besar Pahalanya Mereka Merdeka Enggak ada Satu Ibadah Enggak ada Satu Amalan Yang Enggak ada Balasannya Tidak Ada Tidak Tercatat Kemudian Enggak Mendapatkan Balasan Itu Merdeka Namanya Merdeka Namanya Bisa Bisa Mendapatkan Hasil Usaha Oh Dijajahkan Kerja Keras Kayak Rodi Kayak Romusa Capek Dapatnya Dibawa Penjajah Hasilnya Itu namanya Enggak Merdeka Itu Enggak Merdeka Namanya Kan Itu Ha Lanjutkan Namanya Enggak Merdeka Kan Nah Enggak Merdeka Namanya Nah Kalau kita Menyembah Allah Dengan Islam Dengan Iman Dengan Takwa Sampai pun Amal yang Tersendunyi Enggak ada Yang Dicetat Semua Diberi Balasan Dan Bahkan Tujuh Golongan Yang Allah Cintai Adalah Yang Beramal Dengan Satu Tangan Yang 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 Lain Yang Dicintai Wali Allah Akan Dinaungi Wali Di hari Tidak ada Nahungan Kecuali Nahungannya Enggak ada Yang Sia Sia Jujur Akan Diberi Masya Allah Diberi Naungan Yang Itu Enggak Merdeka Itu Merdeka Ya Kayak Gitu Merdeka Enggak ada Satu Amal Yang Sia Sia Dipetik Hasilnya Lahir Batin Dunia Akhirat Ya Kan Begitu Ini Yang Dipahamkan Itu Kita Pahamkan Kita Pahami Itu Kemerdekaan Yang Sesungguh Sesungguh Yang Sejati Yang Itu Kita Merdeka Dari Rodi Merdeka Dari Ronsa Dan Meningkat Lagi Merdeka Dari Penjajahan Hawan Naksu Ya Kan Penjajahan Hawan Naksu Yang Akhirnya Hawan Naksu Ambisinya Hanya Dunia Nanti Ujung-ujungnya Menyesal Hawan Naksu Tidak Bisa Ngasih Balasan Apa-apa Waktu Tidak Punya Apa-apa Ya Kan Begitu Hanya Diajak Dibisikir Yang Menyenangkan Menyenangkan Versi Hawan Naksu Tapi Tidak Ada Balasannya Apa-apa Dia Kalau Menyenangkan Tidak Bisa Menyenangkan Hawan Naksu Ikuti Iman Dan Kesedaran Takwa Semuanya Tercadat Dan Diberi Balasan Di Dunia Pun Dijamin Hayatan Toibah Yang Diberi Hayatan Toibah Diberi Kehidupan Yang Baris Itu Masya Allah Ini Hakikatnya Itu Gitu Hakikatnya Melaksanakan Apa Yang Dibajibkan Oleh Allah Makanya Sepatutnya Dan Sepantasnya Kalau Dainya Mendapatkan Pahala Yang Besar Karena Yang Duda'wah Juga Mendapatkan Anugrah Yang Sangat Besar Dan Ini Semua Karena Kemurahan Allah Maka Nabi Demi Allah La'ayyah Diallahu Bika Rajulan Wahidani Demi Allah Loh Pada Sumpah Ya kan La'ayyah Diallahu Sungguh Sungguh Hidayah Allah Kepada Seorang Saja Bika Karena Sebab Seruan Mu Ya Seruan Mu Karena Seruan Mu Kom Kom Mendoakannya Menasehatinya Mengajaknya Itu kan Atau mengambil Hatinya Itu kan Itu Ya dengan Dengan Sitoba Dengan Apa tadi Ilkou Muhabdoroh Dengan Dengan Taklif Dengan Makolah Dengan Nah Itu kan Itu dengan Nyantai Diwarung Dipakai Itu Da'wah Itu Masya Allah Itu Khairun Laka Bin Khumrin Nah Seorang Aja Apalagi Dua Orang Apalagi Banyak Banyak Orang Itu Karena Mulihnya Anda Da'wah Ilallahi Subhanahu Wa Ta'ala Khairun Laka Di Sungguh Sungguh Petunjau Allah Kepada Seorang Saja Bika Dengan Sebab Doamu Ajakan Da'wah Dengan Cara Di Atas Itu Adalah Khairun Laka Lebih Baik Bagimu Min Khumrin Apa Khumri Itu Khumri Itu Jam Ahmar Jam Ahmar Apa Khumri Merah Ahmar Jamannya Apa Aswadu Jamannya Apa Aswadu Jamaknya Apa Aswadu Mu'anasnya Sauda Sauda Ya kan Ahmaru Mu'anasnya Hamroh Jamaknya Apa Jamaknya Ahmar Jamaknya Aswad Sudun Jamaknya Aswad Sufrun Apa Sufrun Yang 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 Kuning Itu Kalau Jamaknya Abiyak Bayu To Bidun Masanya Buidun Sudah Dimunasabah Kan Bidun Gitu Jadi Khumri Itu Jamak 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 Jadi Orangnya Yang Didakwai Satu Lebih Baik Ketimbang Jamak Min Khumrin Naam Unta Unta Yang Merah Unta Unta Yang Merah Unta Jamak Jamak Khumrin Naam Unta Unta Yang Merah Dan Inilah Bukhari Muslim Mutafakun Ala Syih Hadith Ya Ini Prospek Ini Prospek Jangan Berfikir Da'wah Malang Rafi Enggak Tidak 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 Kaya Tidak Kelihatan Insya Allah Tidak Kena Rabot Insya Allah Yang penting Kita Bisa Ikhlas Yang Bisa Meramanya Setah Yang Mengajak Ria Yang Mengajak Ria Yang Kita Kabur Kan Itu Kita Musuhi Kita Takhluk Dengan 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 Iman Dan Ikhlas Kaya Dan Aman Orang Gak Tau Kalau Kaya Nanti Kaya Sekali Rakyat Total Tertarik Masih Lama Setelah Mati Nanti Loh Kamu Mau Mati Kapan Gak Tau Loh Kan Gitu Ya Kan Gak Tau Matinya Kapan Jangan Masih Lama Kan Janji Menjanjikan Tapi Kan Setelah Mati Mati Gak Tau Kapan Kapan Dipandang Jauh Itulah Harapan Kamu Masih Jauh Matinya Fakta Gak Tau Matinya Kapan Selanjutnya Beliau juga Nukilkan Hadis Sidi Al-Sakih Muslim Dua Lagi Hadis Yang Pertama Mandel Manda'a Ilah Huda Kan Lahu Minal Ajri Mislu Ujuri Mantabi Layan Kusudalikan Ujuri Him Syai'an Barang Siapa Yang Berdakwah Mengajak Orang Lain Mengajak Manusia Kepada Huda Kepada Petunjuk Ya Kan Apa Itu Ya Rambu Rambu Keesaan Allah Ya Kan Rambu Rambu Keesaan Allah Alamat Tanda Tanda Keesaan Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Dengan itu Huda Orang Tujuan Tujuan Hidup Tujuan Dia Hidup Menuju Kepada Keesaan Allah Ya Diterangkan Begitu Terangkan Jadi ada Hujan Itu Hujan Lelah Petunjuk Petunjuk Yang Menunjukkan Allah Allah Maha Mampu Allah Maha Pengasih Allah Maha Pemurah Karena Apa Dengan Hujan Allah Menumbuhkan Tumbuh Tumbuhan Dengan Hujan Allah Menyimpan Air Hujan Di Dalam Sungai Dalam Tanah Ya kan Itu Sungai Dalam Dalam Tanah Ya kan Sungai Dalam Tanah Itu Betul Enggak Iya Dalam Tanah Kalau Nggak Disimpan Kita Bingung Nyimpan Air Motor Mana Makan Tempat Berat Berat Sekali Nyimpan Air Itu Di mana Nyimpan Nya Lalu Simpen Dalam Tanah Walaupun Untuk Mengambil Nya Perlu Bikin Bikin Sumur Itu Yang Hikmah Itu Yang Bijaksana Gitu pun Nabi Menjamin Memberikan Pahala Orang Yang Wakaf Wakaf Sumur Kemulian Yang Wakaf Wakaf Sumur Wakaf Penggalian Sumur Pengadaan Sumur Ya Jadi siapa yang Berda'wah Mengajak Menjel Petunjuk Kepada Apa-apa Yang menghentarkan Untuk Orang Paham Keesahan Allah Benarnya Menyembah Allah Mendapatkan Pahala Seperti Pahala Orang Yang Mengikutinya Ingat Tanpa Mengurangi Pahala Mereka Sedikitpun Ini Masya Allah Anugerah Allah Jadi Yang Yang Mengikuti Itu Pahalanya Gak diperlukan Sedikit Sedikitpun Meskipun Yang mengajak Diberi Seperti itu Pahala Pahalanya Itu Namun Jamah Makanya Pakai Ilmu Ya Pakai Ala Besiro Dengan Kehidiyah Yang Benar Karena Apa Karena Juga Manda Manda Ilah Dula Lakin Kana Alaihi Minal Ismi Mislu Asam Iman Tabi Ah Walayak Kusudalika Min Asam Iman Say'an Tapi Siapa Yang Mengjaga Dula Lakin Kepada Salah Jalan Salah Salah Jalan Tidak Menuju Asyirotol Mustatim Tidak Menuju Kepada Mengimani Keesahan Allah Dan Menyembah Allah Nah Gitu Malah Mengajaknya Untuk Jadi Orang Yang Tanpa Iman Kepada Allah Padahal Manusia Bisa Ada Pasti Diciptakan Oleh Allah Dan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kamu punya Siapa Kamu milik Siapa Kamu Milik Allah Bukan Milik Istrimu Bukan Sejarah Hakikin Kamu milik Allah Ya Kok bisa Bukan Milik Istrimu Kenapa Kamu bukan Milik Istrimu Milik Allah Kenapa Oleh Menciptakan Kamu Oleh Menciptakan Kamu Kamu Milik Allah Subhanahu Wata'ala Ya Kan Kamu Kemana Pulang Ke Istrimu Ata'ala Kepada Kepada Allah Kepada Allah Tidak Istri Enggak Kepada Allah betul Karena aku pulang nanti ketemu istri Menasehati Bermuka Manis Ya kan Walaupun sayurnya Kecut ya kan Karena itu kerenanya Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT Ya itu ya kawan Jadi kita Harus pakai basiro Karena manda Siapa yang mengajak kepada Kesesatan Salah jalan Bukan kepada asiratul mustakin Kepada menuju rindunya Allah kepada keisaan Allah SWT Tidak kepada Mengikuti jalan Rasul Dia dosa Dia dosa Dan ditambah dosanya Orang-orang yang mengikuti Mengikutinya Tanpa Mengurangi Dosa-dosa mereka Sedikitpun Nah ini sama Juga yang harus pahami Kalaupun Kalaupun orang-orang yang Punya subahat Yang menyampaikan makar Siang dan malam Menyesatkan orang dari Jalan Allah Itu aman-aman saja Di dunia ini Itu jangan kepandang aman Itu mereka sebenarnya Dunia susah Dan kalaupun Aman bermakna Tidak ditindak oleh Allah Itu kan Bermakna Tidak ditindak oleh Allah Padahal mereka Membegal Jalan Ashirotol Mustakim Ya kan Menghalangi Dari Ashirotol Mustakim Kok tidak ditindak oleh Allah Jika Allah Maha kuasa Itu kan Nah Itu kita harus paham Apa jaman itu Itu pun juga sama dengan kita Karena Mereka akan Diadili Nanti Diaumul kiamat Akan Diadili Diaumul Kiamat Ya kan Sebagaimana firmanya Allah ta'a Di surat Itu anak hal itu loh Wa ida qilalahum Mada qola Rabbukum Qalu Asah Ya Wa ida qilalahum Mada anzalah Rabbukum Qalu Asah Tirun Awali Yang gitu Nah Seperti itu aman-aman saja Gak lalu disesak oleh Allah Kenapa Kenapa Ya sama dengan kita Itu apa Agar nanti disempurnakan Diyaumul kiamat Liah milu Auzarahum Kamilatai Yaumul kiamat Wa Auzaril Lajina Yudil Lunahum Biwari Itu kan Itu Agar supaya mereka Memikul Dosa-dosanya Itu Sempurna Diyaumul kiamat Nanti Di dunia Gak ditindak 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 Agar sempurna Nanti Diyaumul kiamat Ditambah Dosa-dosa Orang yang mendekat Sesuai dengan tanpa Tanpa ilmu Itu kita jangan sampai Enggak pro sama Allah Dan itu Emang begitulah Dia tahu mengatur Ya kan Itu aturan Allah subhanahu Wa ta'ala Jika kamu kuatkan tekat Yang penting kan kamu tekatnya kuat Walaupun betapapun berat Yang penting Yang penting Yang penting besar Nanti akan tinggi pahalanya Kita akan mencari pahala Mencari pahala Ya kan Mencari pahala Gak hanya rupiah Dolar dan Real Real Kita tidak hanya Indonesia Amerika dan Arab Saudi Tapi juga akan Akan mati Yang perlu di sana Uangnya apa Pahala Kan itu kan Kan pahala Di sana Kan gitu Jadi kan pahala Jadi jadikan pahala Jangan sampai Tetap harta Jangan sampai Sekedar punya Anak Itu hanya perhiasan Ya kan Itu hanya perhiasan Asum mereka Ya kan Ubah menjadi pahala Ini Kalau ini yang sangat besar Nikmat yang sangat agung Sekali begitu Dia pakai ilmu Supaya nanti Baha melihat Si Rukalil Jisro Bisa ketemu Cara yang paling mudah Kalau pakai ilmu Ya kan Yang terakhir Ikhwati filah Rahimani Warahimakumullah Juga Hadis Dalam suhaf yang muslim Nabi Muhammad S.A.W Bersabda Mandallah Ala khairin Falah Mislu Ajri Fahili Juga siapa yang Menunjukkan Kepada Suatu kebaikan Maka mendapatkan Pahala Kebaikan Orang yang melak Sanat Nah mungkin Jaman ini yang mengakhiri Badan kita Berarti rampung Untuk Kewajiban Kewajiban yang ke Ketiga Adda Dakwatu Dilaik Jadi besok Insyaallah Ar-Rabiah Yang keempat As-Syadru Al-Adafi Yaitu Kemudian Kita ke dulu Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih